Kisah Masa Kecil Nabi Ismail, Alaihi Salam Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafah dan Marwah hingga tujuh kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang maha pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan Tati Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub, seraya berseru, zam-zam, yang artinya berkumpulah. Sumur zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi suburnan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur, Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim. Melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembeli Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, Iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha Iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah.